Fungsi sound dan musik adalah untuk menggambarkan suasana pada film. Apa yang ingin kamu gambarkan dalam film? Menentukan apakah kamu menggunakan sound saja, musik saja, atau menyentukan keduanya. Hai, mau disini bersama Ella Pro. Misalkan pada scene ini. Pada scene ini, dengan menggunakan sound saja, kita dapat menggambarkan suasana yang terjadi di sekitar kokoh. Seperti sawah, angin, air, dan kertas. Sementara saat menggunakan musik, kita dapat menggambarkan hal lain. Misalnya, kita beri musik pada scene itu. Scene terlihat jadi lebih sedih, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tokoh. Tapi bagaimana dengan musiknya, jika dirubah? Hasilnya jadi berbeda, kan? Artinya musik punya kekuatan lebih untuk menggambarkan mood pada film. Contoh lain pada scene sederhana ini. Scene ini cukup sederhana dengan memberikan sound effect anjing yang menggonggong untuk menggambarkan suasana malam yang sedikit horor. Dengan menggunakan musik, kita dapat memaksa penonton untuk merasa takut, walaupun sebenarnya tidak ada apa-apa pada scene tersebut. Dalam film pendek kami, Silimobia, kami menggunakan dua pilihan untuk menggambarkan scene ini. Nah, bagaimana teman-teman lebih forever pilihan pertama, karena menurut mereka penggambarannya lebih tegang. Walaupun sederhana, kita harus belajar peka bagaimana memilih sound dan musik, dan bagaimana cara menempatkannya dengan bijak. Tidak selalu menggunakan musik lebih baik daripada menggunakan sound. Misalnya pada film-film korang, banyak filmmaker lebih memilih untuk menggunakan sound saja tanpa musik untuk menggambarkan suasana pada film, sehingga penonton merasa berada di lokasi.